Intro Sabtu intinya adalah bahwa kami dari pemerintah semua secara terkoordinir bekerja terus bersama dengan pemerintah Filipina untuk upaya pembebasan 10 ABK tersebut. Sekali lagi keselamatan ABK menjadi acuan utama dari semua opsi yang masih terbuka ini. Ya, pemirsa dua hari lagi menjadi batas waktu pembayaran tebusan bagi 10 WNI yang di Sandera. Tak henti doa dipanjat menanti detik-detik pembebasan para Sandera. Sudah hadir juga di meja Matanajwa keluarga korban Sandera, Hamsyar, Bibi dari Rinaldi, dan Yaula Lasut, istri dari Alfian Elvis Repi. Selamat malam Mbak Yaula, selamat malam. Selamat malam. Ibu Hamsyar juga datang dari Makassar ya Ibu? Iya. Ibu pertama dapat info bahwa Rinaldi termasuk dari ABK yang di Sandera itu kapan Ibu? Tanggal 26. Tanggal 26? Iya. Siapa yang menelpon Ibu? Dari Wotu, bapaknya Rinaldi. Kasih kabar ke Ibu? Iya. Rinaldi ini memang tinggalnya sama Ibu? Memang dari kecil dia tinggal sama kita. Seperti apa Ibu Rinaldi ini? Boleh saya lihat fotonya Ibu? Oh iya, silahkan. Yang ini, biar dihitungkan sama ini Rinaldi. Iya. Sudah berapa lama? Jadi sejak kecil tinggal sama Ibu? Sudah kecil dari, tapi sama orang tua. Saya ikut sama orang tua dulu, terus saya merantau ke Makassar. Dia ikut sama saya lagi, dari tahun 2008. Sudah berapa lama jadi pelaut Ibu Rinaldi? Alhamdulillah sampai sekarang ini satu tahun lebih, udah hampir dua tahun. Jadi baru ini, jadi pelautnya baru? Iya. Umur berapa Ibu Rinaldi? Masih muda sekali kalau di sini? Oh kalau di sini ini masa umur 21 tahun. Sekarang umurnya berapa Ibu? Sekarang umurnya udah 25 tahun. 25 tahun? Iya. Masih lajang apa sudah menikah, Bu? Masih lajang. Masih lajang. Jadi Ibu pertama kali dengar dari bapaknya, itu apa yang Ibu Hamsiar kemudian, Ibu shock sekali pasti? Iya, saya shock sekali karena bapaknya bilang kemana-kanya lagi di Sandra sama anggota Abu Sayap. Jadi saya bilang, terus kabar dari mana? Dia bilang, saya ditelepon dari temannya Rinaldi. Saya bilang, jadi kita cuma melihat media lagi, mbak mengikuti media, ternyata kita masih cek-cek dulu. Apa benar Rinaldi yang dia bilang bahwa dia di Sandra. Jadi saya cek, ternyata memang betul. Jadi, satu hari kemudian dia ada ditayang di salah satu media, kebetulan namanya terpampang di situ di nomor 9. Memang betul. Iya, benar. Baru ketika itu, baru kemudian Ibu percaya memang Rinaldi. Iya. Rinaldi ini, saya dengar Ibu tadi sempat cerita, saya juga ingin bagi ke pemirsa, memang menjadi tulang punggung keluarga, Ibu? Iya, memang dia jadi tulang punggung keluarga. Karena kebetulan dia kan punya adik dua orang, tapi yang satu sudah menikah. Terus yang satu lagi, sementara kuliah. Tinggal satu tahun lagi. Jadi makanya saya sayang sekali, karena kebetulan ini Rinaldi langsung dibajak sama anggota Abu Sayap. Makanya kita kaget, karena ini kebetulan kan dia masih ada kuliahnya lagi ke depannya. Dan dia yang selalu kirim uang untuk biaya sekolah? Iya. Saya mau ke Mbak Ya Allah, kalau Mbak Ya Allah dengar suami waktu itu jadi korban, dari siapa Mbak? Hari Sabtu. Eh, hari Minggu. Sejujurnya. Dia telpon langsung. Kayaknya dari perusahaannya dia cari nomor telpon saya, tapi mungkin belum ketemu pas dapetnya hari Senin. Hari Senin dari perusahaan telpon katanya, Ibu udah tahu kabar katanya gitu. Iya, kenapa? Iya, apa? Ini kapalnya Bapak Alfian, suami ibu lagi dibajak katanya. Jadi, mohon tenang ya, Bu katanya. Untuk sementara dari pembajak lagi minta tebusan katanya. Jadi, Ibu tenang aja katanya, mohon doanya gitu. Terus kata saya, iya pasti saya juga berdoa, kita semua disini juga berdoa buat pemerintah, buat perusahaan, terutama yang sama, yang pembajak juga. Terutama kita doakan, walau bagaimanapun mereka juga ciptaan Tuhan. Jadi, Mbak Yola bahkan mendoakan pembajaknya juga? Iya, pasti. Bukan saya doang, tapi semua keluarga, tim-tim doa juga datang ke rumah. Mendoakan agar dibukakan pintu hatinya begitu, supaya bisa dibebaskan selama Mbak Yola. Suami Mbak Yola, tapi sempat menelepon Mbak Yola, saya dengar. Hari Minggu. Hari Minggu, pada saat sudah dalam kondisi, dalam penyanderaan itu menelepon? Iya. Bilang apa enggak? Tapi nomornya tidak dikenal. Katanya, ma, ini papa kapalnya lagi dibajak, jangan panik dulu katanya. Cari perusahaan PML katanya, cari aja di Google katanya perusahaan itu. Terus langsung telpon aja katanya, terus kasih tahu ke mereka katanya begitu. Berapa lama waktu itu suami Mbak Yola? Enggak, enggak sampai satu dua menit itu, kurang lebih satu menit itu. Mbak Yola sempat, sempat, sempat mengatakan sesuatu ke suami waktu itu, atau cuma hanya, karena kaget hanya dengar saja? Terus gimana? Kata saya gitu, terus mama enggak usah panik, makanya itu kata dia, mama enggak usah panik katanya, untuk sementara lagi aman aja katanya. Mereka minta tebusan aja di kantor katanya begitu. Dan sejak itu belum ada kontak lagi? Udah enggak. Belum ada kontak? Enggak ada. Jadi, puji Tuhan sampai sekarang, perusahaan masih terus kasih informasi. Apa informasi terakhir dari perusahaan ke Mbak Yola? Katanya masih sama, masih dalam negosiasi antara perusahaan, pemerintah, sama pembajak. Mbak Yola sudah ada putra-putri ya Mbak? Putri. Putri? Ya, dua. Ada dua, usianya berapa? Yang pertama, tiga tahun, yang kedua setahun. Yang kedua setahun? Iya. Sudah mengerti atau masih terlalu kecil? Masih terlalu kecil ya. Belum mengerti? Iya. Dan tidak mencari-cari ayahnya juga? Sempat yang pertama itu sempat nanya, katanya, papa mana mak? Katanya gitu. Terus, anak yang terakhir juga akhir-akhir ini kadang anget, nangis-nangis gitu kan. Jarang, kayak seperti ini gitu. Boleh saya lihat fotonya yang Mbak Yola bawa? Ini waktu memakai seragam ini Mbak? Iya, waktu dia ambil sekolah empat pelayaran. Sudah berapa lama jadi pelautnya? Kurang lebih sepuluh tahun. Sepuluh tahun? Iya. Menikah dengan Mbak Yola sudah berapa lama? Baru empat tahun. Empat tahun? Empat tahun. Jadi memang ketika menikah, sudah menikah dengan pelaut? Iya. Sempat cerita, sempat ngobrol-ngobrol, resikonya jadi pelaut, jadi istri pelaut, sempat dibahas gitu Mbak Yola? Enggak sih. Enggak. Emang sudah tahu. Memang sudah tahu. Baik. Kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Bebaskan Sandra kembali sesaat lagi. Sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita, ditarahkan. Sudah. Sudah. Terus saya pantau terus. Saya pantau. Baik, apa, mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin. Dan memang kesulitannya, kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri yang juga selalu saya kontak, harus ada izinnya dari Parmen, nah ini yang masih belum. Tetapi, kemudian lagi, yang terakhir, ini opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandra. Terima kasih telah menonton.